Menurut saya, Barber itu tidak cukup hanya memiliki sebuah hard skill yang hanya bisa memotong rambut, tapi juga harus memiliki soft skill bagaimana dia bisa berkomunikasi dengan baik, bagaimana dia bisa menggunakan kedua tangan ini untuk memotong dengan baik, bagaimana dia bisa bekerja secara profesional dan antara hard skill sama soft skill itu bisa bekerja beriringan itu menurut saya pribadi dan apabila seorang Barber itu memiliki kedua faktor itu maka dia akan berbeda dengan Barber-Barber lainnya yang pada umumnya mereka hanya mengejar kapital, mengejar omset, mengejar kapasitas, dan mengejar materi karena Barber itu adalah tidak hanya sekedar memotong rambut tapi lebih dari itu saya terjun di dunia Barber ini didasari oleh sebuah passion demi demi menggapai cita-cita saya di dunia Barber ini nah itulah yang mendasari saya untuk terus konsisten di dunia Barber ini kalau kita mengetahui kita punya passion berarti kita harus siap untuk menghadapi semua tantangan di sini saya sendiri sebagai dua pelaku dua pelaku dalam satu brand saya sebagai owner tapi saya juga sebagai capster atau barber man setiap capster atau barber man yang bekerja di QC Barber Shop itu saya pastikan dia memiliki bakat dan juga teredukasi dengan baik mengenai dunia rambut prinsip di QC Barber kami kami memotong customer itu tidak hanya mereka datang ingin potong kemudian selesai begitu saja itu tidak sama sekali buat kami kami menginginkan siapapun orang atau customer yang datang ke QC Barber kami mereka akan mendapatkan potongan atau setel rambut yang sesuai dengan keinginan mereka yang pertama yang kedua sesuai dengan karakter fisik si customer itu sendiri seperti karakter rambut keriting, ikal, keripu lurus ketebalan rambut bentuk wajah sama bentuk kepala jadi yang kedua ini jadi yang kedua ini adalah lebih mendetail untuk menghasilkan potongan yang sesuai yang benar dan yang tepat dan yang ketiga ini juga sangat penting karena yang ketiga ini saya menginginkan orang yang datang ke sini customer atau siapapun itu itu sesuai dengan orang memandang ke orang yang telah aku potong itu jadi dilihatnya sesuai luas pantas dan orang akan memandang itu potongannya tepat untuk si customer itu jadi kalau ketiga ini tidak dihasilkan di sebuah barber maka akan timpang tindi si customer itu suka cuman orang lain lihat tidak pantas cuman orang lain lihat tidak sesuai ketika capster yang lebih profesional lihat potongannya tidak sesuai jadi ketiga faktor ini adalah faktor utama atau kunci dari barber kami itu cita-cita saya di dunia barber ini saya pengen nanti suatu saat ketika ada anak kecil ditanya sama pak guru atau bu guru atau siapapun bahkan orang tua nak nanti kalau kamu sudah gede pengen jadi apa dan si anak itu akan menjawab besok kalau aku sudah besar aku pengen menjadi seorang barber man atau capster atau memiliki usaha barber itu yang aku pengenin di masa mendatang aku sendiri pengen mengangkat terajat sebuah nama yaitu tukang cukur mungkin sekarang-sekarang ini masih dianggap biasa saja bahkan masih dianggap rendah cuman dengan bekerja dengan kuat dengan giat kita bisa menghasilkan potongan-potongan yang sesuai maka banyak orang akan mengemari dunia rambut mereka akan mengemari dunia barbershop itu cita-cita saya untuk barber ini saya menganggap tukang cukur itu sebuah pekerjaan yang sangat mulia karena apa rambut pada kepala setiap orang terutama kepada cowok laki-laki itu adalah menunjukkan sebuah karakter utama atau karakter terpenting untuk seseorang jadi apakah akan ada yang bilang cukur rambut di sana itu harganya mahal mungkin sekarang tapi suatu saat akan tidak ada lagi yang bicara harga cukur rambut di sana itu mahal oke thank you guys for watching don't forget for like comment in below and subscribe especially and see you sub indo by broth3rmax